Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam hari ini saya ingin mengajak para seluruh-seluruh saya Sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal youtube saya Untuk ngobrol-ngobrol santai Seputaran hal-hal yang bersifat religius Jadi teman-teman, di konten sebelumnya Saya sempat bikin konten ya Tentang konflik antara pesulat merah dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir Dimana pesulat merah ini kan memang Menyatakan bahwasannya Tampilan-tampilan mediumisasi yang memang ditampilkan oleh Bapak Ustadz Hakim Bawazir itu Settingan menurut pesulat merah Menurut si Mas Kang Haris ya Kang Haris Tianto Itu settingan Settingan dan orang-orang yang memang kemudian ada dalam acara tersebut Sepertinya orang yang terkena halusinasi versinya pesulat merah Dan ketika kemudian diajata bayun Sesulat merahnya Nggak nongol gitu kan Malam bawah juga orang-orang lain gitu kan Di channelnya untuk bikin konten Yang kurang lebihnya juga Sebelumnya juga menyerang Ustadz Hakim Bawazir gitu kan Ini kan sebetulnya kurang bijak juga ya teman-teman Terlepas dari itu teman-teman Kemudian timbul banyak pertanyaan Tentang Tayangan-tayangan yang bersifat Mistis ini ya Mistis yang kemudian juga disitu juga bungkusnya agama Hal-hal yang bersifat religius Seperti konten dalam kontennya Begitupun orang tampilan para orang-orang yang ada di dalam konten tersebut Yang sebetulnya kalau menurut saya sudah ada dari jaman dulu Dulu di jaman TPI ada wuka-wuka Terus ketika ini aja Dua dunia ya dulu Sebetulnya dari dulu sudah ada Tapi dulu kan nggak semasih sekarang Dulu masih Stasiun televisi yang mengadakan ya Kalau sekarang kan lebih ke Individu-individu sendiri ya Dan sekarang juga lebih Banyak tampilan-tampilan seperti itu kan Yang jelas memang kalau sebagian memang kemudian nggak berbungkus agama ya Nggak berbungkus agama ini ya sebetulnya Lepas lah gitu kan Nggak bikin umat kemudian bingung lah gitu kan Kalau dari dulu ada Diari Risa Saraswati Kemudian ada Sarah Wijayanto Terlepas itu kan Memang secara umum kan Tapi memang kemudian akhir-akhir ini juga ada yang berbungkus agama Berbungkus agama Yang sebetulnya juga Sebetulnya saya juga Kalau memang lurus-lurus aja Juga bagus Cuman memang disini Kemudian menimbulkan banyak pertanyaan Terutama bagi orang awam gitu kan Karena kesininya memang Tambah membingungkan ya Di dalam Tayangan-tayangannya juga Kemudian Kita lihat ya Mulai membahas hal-hal yang konsep-konsep Di luar Agama Islam Karena memang disitu kan tayangannya juga terbungkus dalam konsep religi agama Islam Seperti kemudian tentang Moksa Kemudian tentang para sang hiang segala macem Betulah ya kita nggak ngerti gitu kan Yang jelas Terlepas daripada kontroversi yang terjadi antara besulat merah dengan Ustadz Hakim Bawazir Mungkin ada baiknya Kalau kemudian kita bahas ini Kalau kita orang muslim ya Ini bahasnya dalam kelompok kita orang-orang yang muslim Nah tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim Dan hadisnya Nabi Muhammad Salah Allah Jadi teman-teman kalau masalah Kemudian Makhluk gaib gitu kan Entah itu setan Ataupun kemudian jin ya Masuk ke tubuh manusia itu memang Kalau referensinya memang Ada ya gitu kan Ada Salah satunya kalau di Al-Quranul Karim Ada di surat Al-Baqarah Yaitu di ayat 275 Yang bunyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Haladina yatkuluna Haladina yatkuluna riba Roba Layakumuna Ila kamayata Ila kamayatakumul ladina Yatakobat tuhu Saitonu minalmas Yang artinya sebagai berikut Orang-orang yang memakan riba gitu kan Layakumuna Mereka ga akan nanti di hari jauh milahir Nanti mereka ga akan bisa berdiri Hilayakumuna Kecuali seperti berdirinya Yatakobat saytonu minalmas Seperti orang-orang Yang kemudian dirasuki setan Kemudian menjadi gila gitu kan Nah yang disini kemudian beberapa Ulama seperti Ibn Jarir Mengatakan Bahwa yang dikatakan disini Seperti orang-orang yang dirasuki setan Minalmas Kemudian dari penyakit gila Dikatakan bahwasannya disini Tafsirnya adalah Setan memasuki tubuh orang-orang tertentu Kemudian menjadi gila gitu kan Nah disini Dari ayat tersebut Dari surat Al-Baqarah ya Di ayat 275 Kalau teman-teman baca disitu Sudah sangat jelas sekali Bahwasannya disitu nanti Allah sendiri memfirmankan Bahwasannya nanti di yaumil akhir Ada orang-orang gitu kan Yang kemudian ga bisa Pemakan yang kerjanya makan riba gitu kan Mereka nanti ga akan bisa berdiri gitu Kecuali berdirinya seperti orang yang Kerasukan setan karena gila Jadi sepertinya memang Berarti disini dikatakan bahwasannya Kalau kita tersirat dari surat ini Ada ya orang-orang yang kemudian Gila karena kerasukan setan gitu kan Ada Berartinya kan Ada Karena ini dari firmannya Allah SWT Seperti orang-orang yang kemudian Kemasukan gila karena Kemasukan setan Karena Penyakit gila Minalmas Tapi beberapa ulama Mengatakan bahwasannya arti Daripada Ayat tersebut adalah Orang-orang yang kemudian Kemasukan setan Kemudian menjadi gila Karena setan tersebut Jadi jelas sekali ya disini Ada kasusnya Kemudian bahwasannya Orang yang memang Dimasuki setan Justru itu kan Bisa Ternyata bisa menimbulkan Penyakit gila disini Ya Tersirat dari itu kan Dan memang Kalau di dalam Riwayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada juga Penyembuhan Penyembuhan Daripada orang-orang yang Terkena penyakit Non-medis ya Yaitu dimana Disitu Jelas-jelas Sepertinya Tersirat ada Makhlukai bisa memasuki Tubuh manusia Dengan kondisi-kondisi tertentu Karena kemudian Nabi Muhammad Membacakan ayat-ayat Pilihan Dari Al-Quranul Karim Dan kemudian Memukul dadanya Ada sebagian Memukul punggungnya Dengan mengatakan Uhrut 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 Sampai tiga kali Uhrut Keluarlah Angka musuhnya Allah Artinya memang Ada yang masuk Ketubuh manusia Itu kan Ada dalam Kondisi-kondisi tertentu Karena memang Dikatakan juga Melalui pembeluh darah Dia bisa memasuki Ketubuh manusia Dan disini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengusirnya Bahkan Melakukan Dia Mengancam Ul-inuka Bila natila hitamah Aku mengutukmu Dengan kutukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha sempurna Disuruh keluar Disuruh keluar Yang terjadi sekarang Adalah kebalikan Walaupun juga mungkin Alasannya adalah Kemudian untuk berdiskusi Untuk mendakwai Bangsa jin Yang akan dimasukkan Kepada medium Itu kan Kalau Diusir keluar Saya setuju Ada ya Sejarahnya Riwayatnya ada Tapi kalau kemudian Memasukkan Ini sesuatu Yang memang Kemudian Dalam sejarah Agama Islam Kita gak Kita temui Itu kan Bahkan disitu Yang ada kan Memang kemudian Diusir keluar Jadi kalau kemudian Ada yang mengatakan Bangsa jin itu Seperti pesulap merah Gak bisa merasuk Wah ini Dari hadis Dikatakan Itu ada pengusiran Yang dengan Ukhrut Jatuh Allah Keluarlah Kemusuhnya Allah Berarti ada kan Yang bisa merasukkan Kalau kemudian gak bisa Gak mutu apa Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Mengusirnya Ukhrut Ukhrut jelas Ukhrut keluar Kamu keluar Artinya memang Dalam kondisi-kondisi Tertentu Mereka bisa merasuk Ketubu manusia Begitupun juga saya Saya dulu juga Praktisi pengobatan Tapi pengobatannya Stroke Tapi waktu itu Saya Melakukan pengobatan Stroke Gitu kan Itu di Jawa Barat Kebetulan juga Ternyata juga Ada beberapa Dari mereka juga Yang terkena Penyakit-penyakit Non-medis Dalam fase Kemudian pengobatan Dan memang Sepertinya mereka Kalau kita bacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Seperti Melihat Apa ya Layar tancip Atau film Mereka bisa melihat Sesuatu yang Mungkin Kita gak lihat ya Jadi ayat suci Al-Quran Sepertinya ada efeknya Untuk mereka Gitu kan Ada efeknya Seperti yang Dinaik-niatkan Oleh yang Membacanya Gitu kan Seperti Kemudian Lihat Kalau di surat Al-jin Dan surat Al-akhqob Gerombolan bangsa Jin dulu kan Mereka belum masuk Islam Mereka gak apa-apa Bahkan mereka Mereka mendengarkan Nabi Muhammad Membacakan Ayat Sebuah surat Yaitu surat Al-Rahman Ketika Sholat di kebun Kumranya Utbah dan Saibah Ketika mereka Bersembunyi Disitu Karena kejaran Daripada Budak-budaknya Bani Saqib Dari kota Taif Dikejar Mereka kemudian Bersembunyi Masuk ke kebunnya Utbah dan Saibah Mereka kemudian Beristirahat Disitu Melakukan Sholat Subuh Disitu Nabi Muhammad Dalam Rokat Sholat Subuh Membaca Surat Al-Rahman Dan kemudian Datang Para Bangsa Jin Mendengarkan Mereka Apa yang mereka Katakan Ingatlah engkau Muhammad Ketika Aku Datangkan Segerombolan Bangsa Jin Kepadamu Mereka Mendengarkan Al-Quran Bacaanmu Ketika mereka Mendengarkan Itu Dia bilang Sama kawan-kawannya Karena Jin Itu Waktu itu Diberitakan Jumlahnya Tujuh orang Diam Kalian Dengarkan Ini Baik-baik Setelah Mereka Mendengarkan Selesai Mendengarkan Pembacaan Naya Tersebut Mereka Balik Kekau Memberitakan Apa yang Mereka Dengarkan Nah Dari Situ Kan Memang Jin Juga Bukan Jin Muslim Waktu itu Tapi Mereka Tidak Apa-apa Mendengarkan Pembacaan Surat Ar-Rahman Yang Bacakan Nabi Muhammad Sallallahu Artinya Disini Ayat Al-Quran Itu Lima Kuriyah Seperti Apa Yang Kalian Niatkan Kalau Kita Niatkan Kemudian Untuk Mengobati Insya Allah Dan Ketika Dari Surat Tadi Surat Al-Hqob Itu Tadi Itu Bahwasannya Mereka Tidak Apa-apa Dengan Saksama Sampai Mereka Bilang Pada Teman-temannya Kau Luang Situ Artinya Disini Karena Memang Disitu Nabi Muhammad Melakukan Pembacaan Surat Ar-Rahman Adalah Untuk Dalam Rangka Penghambaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Melakukan Rokat Sholat Subuh Artinya Al-Quran Lima Kuriyah Rahul Al-Quran Sesuai Apa Yang Dibacakan Yang Diinginkan Pembacanya Yang Jelas Disini Kalau Kemudian Ada Proses Memasukkan Mahluk Gaib Kedalam Raga Manusia Pun Sebetulnya Memang Kalau Sepengetahuan Saya Ilmu Yang Saya Pelajari Sendiri Itu Manusia Hampir Tidak Mungkin Dimasukin Mahluk Gaib Agak Susah Kecuali Dengan Kondisi Kondisi Tertentu Karena Memang Ion Negatif Ion Tanah Di Tumpu Manusia Luar Biasa Kuat Dan Ketika Bangsa Benturannya Sangat Keras Makanya Ketika Orang Sering Tidur Di Tanah Dikabarkan Susah Untuk Disantet Itu Benar Adanya Karena Jangan Keramik Kita Gak Bisa Akses Ion Negatif Masuk Ke Dalam Tubuh Kalau Yang Tanah Atau Plasteran Itu Badan Kita Keisi Ion Negatif Kuat Jadi Kalau Dia Mau Masuk Itu Pasti Juga Kebenturannya Kuat Yang Jelas Yang Sering Saya Temukan Adalah Orang Orang Tertentu Yang Bisa Dimasuk Itu Mereka Bisa Lama Mengontrol Tubuhnya Adalah Ketika Orang Orang Itu Sudah Terafiliasi Terafiliasi Ini Artinya Kemudian Mempelajari Hal Tertentu Melakukan Ritual Tertentu Doa Tertentu Yang Memang Niatanya Mungkin Untuk Amalan Almalan Ilmu Tertentu Nah Ini Yang Kemudian Sepertinya Membuka Celah Membuka Portal Gaib Yang Kemudian Mereka Dengan Terluasa Bisa Masuk Dan Bisa Mengontrol Tubuh Orang Yang Menjadi Mediator Tersebut Saya Pikir Ini Jelas Jelas Sesuatu Yang Memang Diluar Keilmuan Islam Kalau Kemudian Ada Orang Orang Mengatakan Ini Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Diluar Ibadah Diluar Ibadah Pun Kalau Kita Seorang Muslim Kalau Menurut Saya Juga Ada Baiknya Kita Kalau Bisa Ambil Referensinya Yang Ada Karena Masalah Ketika Kita Mau Masuk Kamar Mandi Pun Referensinya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sudah Jelas Ada Sebelum Masuk Kamar Mandi Kita Berdoa Kita Berdoa Kemudian Kaki Kita Masuk Kaki Kiri Kenapa Yang Gak Tau Memang Perintah Seperti Itu Allah Aku Berlindung Padamu Terhadap Setan Jantan Dan Setan Betina Artinya Di kamar Mandi Sendiri Di kamar Mandi Pastinya Disitu Adalah Tempatnya Saiton Makanya Kita Ada Doanya Mau Makan Kita Mengucapkan Bisbillah Itu Kan Mau Jalan Mau Kemudian Menaiki Kendaraan Mau Menjalankan Kendaraan Ada Mau Keluar Pintu Rumah Kita Juga Kita Pun Ada Doanya Bismillah Hittawakaltu Wala Wala Kuatah Ila Bila Ya Allah Aku Bertawakal Berserah Diri Kepadamu Tidak Daya Kekuatan Kecuali Daya Kecuali Darimu Itu Kan Bila Bilah Hilal Zil Hadim Nah Ini Kan Semuanya Udah Ada Teman Teman Tuntun Nanya Jadi Kalau Kemudian Apalagi Melakukan Ritual Ritual Ini Kan Saya Anggap Ritual Mendatangi Markas Markas Mahluk Gaib Tempat Kemusirkan Tempat Tempat Dimana Terjadi Kesirikan Yang Disitu Kemudian Versinya Untuk Menyadarkan Seorang Seorang Umat Umat Manusia Yang Sering Datang Disitu Juga Ditaklukkan Bangsa Bangsa Jin Yang Memang Ber Ada Disitu Yang Tentunya Ini Kita Enggak Tahu Ketika Mereka Takluk Kereka Mereka Mengaku Masuk Islam Kita Enggak Ngerti Ini Kan Soalnya Kan Gaib Yang Jelas Di Sisi Ini Saya Juga Ini Sesuatu Yang Menyerempet Sesuatu Yang Sepertinya Abu Abu Kalau Menurut Saya Sudah Juga Bukan Abu Abu Lagi Sangat Jelas Ada Baiknya Kemudian Memang Kita Berhati Hati Ya Karena Kalau Kita Main Kepermainan Mereka Pastinya Sedikit Demi Sedikit Kita Bergeser Ya Digeser Dimainkan Oleh Mereka Sedikit Demi Sedikit Yakin Mulailah Nanti Orangnya Bangga Pengikutnya Banyak Dari Bangsa Jin Banyak Yang Disadarkan Banyak Yang Diselam Timbul Rasa Besar Kemudian Pusaka Pusaka Tertentu Itu Yang Diluar Konsep Agama Kita Oke Teman Teman Kayaknya Cuman Sampai Sekini Aja Perulan Kita Mungkin Kita Ngobrol Di Lain Waktu Itu Azan Itu Azat Itu Aja Obrolan Kita Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Memberikan Pencerahan Dan Silahkan Kalau Memang Ada Yang Masih Penasaran Tulis Komen Di Bawah Akhir Kata Maturnu Sudah Nonton Join Di Kanal Youtube Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh